Mirsa bakal calon gubernur Jakarta, Anies Baswedan enggan menanggapi manuver ketompan Zulkiflihasan yang mendorong Ritwan Kamen untuk maju pada Pilgub Jakarta. Anies tidak ambil pusing soal siapa lawannya dan memilih untuk memikirkan masa depan warga Jakarta. Ditemui usaha yang melaksanakan sholat idul adha di Lebak Bulos, Jakarta Selatan, bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan menghormati proses politik yang nantinya akan menentukan siapa kompetiternya pada Pilkada Jakarta. Anies menganggapkan kandidasi pada ranah partai politik merupakan proses politik yang normal. Sementara nasib warga Jakarta jauh lebih penting untuk dipikirkan. Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini memilih untuk memikirkan nasib warga Jakarta khususnya bagi yang tidak terakomodasi dalam program prioritas pembangunan. Anies tidak ambil pusing soal siapa yang akan berlaga di Pilkada 2024, baik itu RK maupun Kaisang Pangarap. Pasalnya warga Jakartalah yang akan menentukan pilihan. Karena itu adalah proses politik yang wajar saja dilakukan di semua tempat. Bagi kami yang penting bahwa Jakarta ini rakyat kebanyakan membutuhkan perhatian khusus. Khususnya mereka yang kecil, yang lemah, yang datang ke Jakarta untuk mendapatkan kehidupan lebih baik, yang tinggal di kota ini untuk lebih sejahtera. Fokus saya di sana, bukan pada proses-proses politik-politik itu. Saya lebih merasa penting untuk memikirkan nasib seperti warga Kampung Bayam, nasib warga Kampung-Kampung Padat, yang akhir-akhir ini mereka tidak dijadikan prioritas utama. Padahal kota ini adalah kota untuk semua. Bukan hanya kota untuk yang sudah makmur, tapi kota untuk mereka-mereka yang ingin makmur. Pak Nusik, Pak, tapi nanti istana dipakai buat bicara politik-lektoral itu, Pak? Ya, biarlah nanti masyarakat saja yang menilai.